Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas apapun. Kali ini Om Andre berada di Balai Lelang JBM Meruya dan akan memberikan informasi terbaru kepada teman-teman semua mobil-mobil apa saja yang ada di Balai Lelang JBM Meruya, berapa harganya, dan seperti apa detail dan spesifikasinya. Tonton terus video ini sampai dengan akhir dan buat teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau request, mau membahas mobil apa, boleh tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua yang baru datang ke channel Om Andre, klik subscribe dulu agar mengetahui update-an terbaru di dunia otomotif dari channel Om Andre. Oke, buat teman-teman semua, sehat selalu dan selamat menikmati videonya ya. Mobil yang pertama, disini ada Mitsubishi Expander 1500cc tipe Ultimate. Mobil ini tahun 2018 dan dijual dengan harga lelang 125 juta rupiah. Untuk STNK-nya sudah mati di bulan Juni tahun 2019 dan odometernya baru jalan di 18 ribuan kilometer. Untuk Expander tipe Ultimate dan juga tipe Sport, buat catatan saja teman-teman ya, semuanya menggunakan transmisi otomatis, termasuk mobil yang ini. Ada pun penilaian mobil ini eksteriornya B, interiornya A, dan mesinnya A. Secara keseluruhan mobil ini masih sangat bagus, baik itu di transmisi, di mesin, di interior, bahkan di eksteriornya. Mungkin di eksterior ada beberapa minus hanya lecetan yang tipis dan itu juga tidak terlihat ya teman-teman semua. Untuk mobil ini sendiri, karena ini merupakan tipe Ultimate, dia sudah menggunakan head unit monitor dan sudah ada kamera mundurnya. Dan mobil ini cukup irit dan juga sangat bertenaga ya teman-teman. Kita lanjut di mobil yang selanjutnya, ada di lot yang ke-86. Di sini terdapat Mazda CX-9 tahun 2010. Mazda CX-9 itu mobil yang sangat mewah sekali ya untuk level SUV dan dijual dengan harga lelang Rp145 juta. Untuk mesinnya sendiri, mesin ini menggunakan mesin 3.800 cc dan untuk STNK-nya sudah mati di bulan April tahun 2020. Rodometernya sudah jalan di 91 ribuan kilometer dan untuk mobil ini menggunakan transmisi otomatik. Untuk penilaiannya, eksterior mobil ini B, interior B, dan mesinnya C. Kondisi mesin dan transmisi masih cukup bagus. Di bagian interior juga sangat mewah sekali, sudah ada entertain system yang menyatu dengan dashboardnya. Jok sudah dilapisi kulit, setir sudah dilapisi kulit, dan minusnya cuma ada beberapa titik kusam. Mobil ini sangat bertenaga, namun buat teman-teman semua, ada catatan khusus bahwa mobil ini cukup boros ya karena tenaganya yang sangat besar sekali. Lalu mobil yang selanjutnya, ada di lot yang ke-224, terdapat Mitsubishi Expander juga, tipe Ultimate tahun 2019. Mobil ini dilelang dengan harga Rp128 juta, dan untuk STNK-nya di bulan Maret tahun 2020. Odometernya masih sangat rendah sekali teman-teman, baru jalan di 9000-an kilometer. Untuk eksterior mobil ini B, interior A, dan mesinnya A. Secara keseluruhan, mobil ini masih sangat bagus sekali, masih seperti baru ya, masih sampir sempurna. Teman-teman bisa lihat, di bagian eksteriornya juga mulus, bagian interiornya juga mulus. Namun karena ini merupakan expander yang sebelum ada penambahan cruise control, jadi di sini belum ada cruise controlnya ya teman-teman semua. Di bagian interior sudah ada monitor dan sudah ada kamera mundur. Mesinnya menggunakan mesin 1500 cc, dengan tenaga kurang lebih sebesar 104 horsepower. Konsumsi bahar-baharnya juga sangat irit ya teman-teman semua. Lalu mobil yang selanjutnya ada di lot yang ke-98, terdapat Mitsubishi Pajero, 2500 cc tipe Exit. Ini untuk varian 4x2, dan mobil ini tahun 2010. Mobil ini dilelang dengan harga 180 juta rupiah, dan untuk STNK-nya, sampai Januari tahun 2021. Odometernya di 80 ribuan kilometer, dan menggunakan transmisi otomatis. Ada pun penilaian mobil ini eksteriornya B, interior mobil ini B, dan mesinnya C. Kondisi mesin dan transmisi masih sangat bagus sekali. Di bagian interior juga hanya ada beberapa titik kusam. Namun secara keseluruhan, interiornya masih mulus, dengan jog berbahan kulit, setir berbahan kulit, dan juga untuk panel-panel kayunya juga masih sangat bagus ya teman-teman. Di bagian eksterior, minusnya reflektor lampu remnya retak ya teman-teman. Dan secara keseluruhan, mobil ini masih bagus dengan mesin dieselnya, dan juga sangat irit dan juga bertenaga. Kita lanjut mobil yang selanjutnya, di lot yang ke-120. Di lot yang ke-180, terdapat Wuling Almas. Tahun 2019 dijual dengan harga lelang Rp 165 juta. Untuk STNK-nya sampai dengan bulan Mei tahun 2021, dan odometer baru jalan di 20 ribuan kilometer. Mobil ini menggunakan transmisi otomatis, dan ada pun penilaiannya, eksterior mobil ini B, interior mobil ini B, dan mesinnya B. Kondisi mesin dan transmisi secara keseluruhan masih sangat bagus. Di bagian interior juga masih sangat bagus, dengan jok kulitnya, dan juga dengan interior yang banyak bahan-bahan yang berkualitas. Untuk panoramic roof-nya juga masih sangat bagus ya teman-teman semua. Dan ini Wuling Almas, dengan varian 5 kursi saja ya, bukan yang varian 7-seater. Dan belum ada Halo Wuling. Kalau misalkan Wuling Almas yang terbaru, dia sudah terdapat fitur Halo Wuling, di mana kita bisa memerintahkan mobil untuk membuka sunroof, menutup jendela, membuka jendela, dan lain-lain. Lalu kita lanjut, mobil yang selanjutnya ada di lot yang ke-40. Di lot yang ke-40 terdapat Honda Civic FB2 tahun 2013. Mobil ini dijual dengan harga lelang 166 juta rupiah, dan untuk STNK-nya dia masih aktif sampai Oktober tahun 2020. Odometernya masih sangat rendah sekali, untuk mobil yang berusia 7 tahun, dia baru jalan di 40 ribuan kilometer, dan menggunakan transmisi otomatis. Di bagian eksterior mobil ini C, interior mobil ini B, dan mesinnya B. Kondisi transmisi dan juga mesin masih sangat bagus sekali, di bagian interior juga masih sangat bagus. Jok sudah dilapisi kulit, dan juga setir sudah dilapisi kulit. Apalagi dengan display yang sangat besar sekali, merupakan kokpit yang sangat luar biasa dari Honda Civic FB2 ini. Di bagian eksterior juga masih sangat mulus, minusnya itu ada bumper depannya sedikit renggang ya teman-teman. Sisanya, Civic FB ini sangat mulus, dengan mesin 1800 cc yang sangat bertenaga, dan juga irit bahan bakar. Lalu mobil yang selanjutnya ada di lot yang ke-51, terdapat Lexus NX 200T tipe F Sport ya teman-teman. Untuk mobil ini tahun 2016, dan dijual dengan harga lelang Rp 666 juta. Odometernya masih rendah, masih di 11 ribuan kilometer, dan STNK-nya masih aktif sampai Oktober tahun 2020. Untuk mobil ini menggunakan transmisi otomatis, dan penilaiannya eksteriornya C, interior mobil ini B, dan mesinnya B. Kondisi mesin dan transmisi masih sangat bagus, di bagian interior juga masih sangat bagus ya teman-teman. Kemudian keunggulan mobil ini, di bagian interiornya juga sudah dilapisi kulit, yang sangat luar biasa. Bahan material yang oke, dan juga mesin yang cukup bertenaga. Bukan hanya itu, untuk Lexus ini teman-teman semua, kalau misalkan parkir di mall, di Jakarta, ataupun di kota-kota besar lainnya, terdapat privilege, teman-teman bisa langsung parkir di parkirannya Lexus. Jadi mobil ini sangat mewah sekali, selain mewah juga sangat membantu teman-teman di situasi di mall manapun. Lalu di lot yang ke-45, terdapat BMW 320i N20. Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp 288 juta. Dan untuk mobil ini di tahun 2013, STNK-nya mati di Januari 2021. Jadi masih cukup panjang. Untuk odometer, baru jalan di 30 ribuan kilometer, dan mobil ini menggunakan transmisi otomatis. Untuk mesin ini menggunakan mesin 2000cc, dengan twin power turbo, adapun penilaiannya. Eksterior mobil ini C, interiornya B, dan mesinnya B. Kondisi mesin dan transmisi masih cukup bagus, apalagi BMW, terkenal dengan transmisinya yang sangat halus. Di bagian interior, sudah terdapat entertain system, yang menyatu dengan mobilnya di bagian tengah, yang sistemnya floating ya teman-teman. Kemudian untuk kualitas kulitnya, masih sangat bagus, dan untuk speedometernya masih menggunakan speedometer analog, dan ada campuran digital di bagian bawahnya. Lalu untuk mobil yang selanjutnya, ada di lot yang ke-105. Di lot yang ke-105, terdapat Mercedes-Benz C 180 tahun 2011. Mobil ini dijual dengan harga lelang Rp 145 juta, dan untuk STNK-nya sudah mati di April 2018. Odometernya di 83 ribuan kilometer, dan mobil ini menggunakan transmisi otomatis ya. Untuk penilaian mobil ini, eksteriornya B, interiornya B, dan mesinnya C. Kondisi mesin dan transmisi cukup bagus, kemudian di bagian interior juga masih sangat bagus, cuman ada beberapa titik kusam pada setir, dan juga pada plafonnya. Sisanya, bagian interiornya masih sangat mulus, apalagi dengan balutan kulit yang sangat mewah. Kemudian untuk entertain systemnya juga sudah menyatu, dan mobil ini sudah menggunakan premium speaker ya. Premium speakernya juga sangat banyak sekali, dan menggunakan speaker Burmeister. Untuk mobil ini bisa teman-teman bawa pulang dengan harga Rp 145 juta di Balai Lelang JBA Meruia ya teman-teman semua.